Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini Kembali lagi ke channel youtube Junidify Kali ini kita akan belajar Pembelajaran 1 Subtema 3 dari tema 7 Ada pun matematik yang akan kita pelajari Seperti yang tampak terlihat pada layar Di sini ada 3 materi Yang pertama adalah mengidentifikasi surat undangan Ini contoh surat undangannya Yang kemudian kedua adalah materi Perubahan wujud benda Perubahan wujud bendanya kita bahas menyublim di sini Dan yang ketiga adalah kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan 3 materi ini akan kita bahas tuntas pada pembelajaran 1 Subtema 3 dari tema 7 Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini Simak dan cermati video ini dengan baik agar kamu mudah dalam memahami materi-materi tersebut Yuk sama-sama kita pelajari materi tersebut satu persatu Materi yang pertama seperti yang tadi saya sudah utarakan ya di awal Bahwa materi yang pertama tersebut adalah mengidentifikasi surat undangan Materi ini bersumberkan pada muatan pelajaran bahasa Indonesia Dengan kompetensi dasar 3.9 dan 4.9 Nah kalau kita mendengar atau membahas surat undangan Ini kan suatu hal yang kita pernah melihat memegang Bahkan membaca dari surat undangan tersebut Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah Surat undangan pernikahan Atau surat undangan untuk menghadiri acara ulang tahun Biasanya kita sudah memegang atau sudah membacanya Tapi kita belum tentu memahami ini mana surat undangan Sesuai dengan identifikasi surat undangan yang kita bahas Oleh karenanya untuk kamu yang sedang membahas ini Surat undangan itu merupakan surat yang berisi pemberitahuan Dan permintaan kesedihan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan Jadi definisi atau arti dari surat undangan adalah berisi pemberitahuan Jadi kalau kamu yang sudah pernah mendapatkan Pernah memegang atau pernah membaca Jadi inti dari surat undangan itu adalah Permintaan kesedihan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan Dalam menulis surat undangan Gunakan kalimat yang efektif Yaitu kalimat yang singkat, padat, dan jelas Jadi ternyata dalam membuat surat undangan Baik surat undangannya dalam bentuk ketikan atau tulis tangan Pada dasarnya surat undangan itu harus menggunakan kalimat yang efektif Kita lanjutkan ke surat berikutnya Setelah kita memahami pengertian atau definisi dari surat undangan Seperti yang kita bahas di slide yang pertama Kita lanjut ke surat undangan dibagi menjadi dua jenis Yaitu surat undangan resmi dan tidak resmi Ini contoh yang pertama adalah surat undangan resmi Kalau kita perhatikan pengertian dari undangan resmi Surat undangan resmi yaitu undangan yang digunakan oleh lembaga atau instansi resmi Jadi kalau kita mendapatkan undangan resmi ya inilah contoh surat undangannya Undangan resmi umumnya ditulis dengan bahasa resmi dan baku Misalnya undangan dari kementerian, negara, atau pemerintah daerah Nah undangan resmi itu memiliki ciri-ciri Atau beberapa item yang harus dimiliki dalam undangan resmi Atau surat undangan resmi Kalau kita perhatikan saja Ada perbedaan antara surat undangan resmi dengan surat undangan biasa Kita bahas ciri-ciri yang pertama Atau hal-hal yang ada harus pada surat undangan resmi Pertama menggunakan kepala surat Mana sih kepala surat ini Jadi yang namanya kepala surat itu Yang di atas garis ini Kalau kita perhatikan disini ada garis Nah di atas garis ini ada logo Ada nama majelisnya ya Nah ini namanya adalah kepala surat Kemudian yang kedua menggunakan bahasa baku atau resmi Nah bahasa baku atau resmi itu maksudnya di bagian sini nih Dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai dengan terima kasih Itu semuanya dalam menggunakan bahasa baku dan bahasa resmi Kemudian yang ketiga adalah digunakan untuk keperluan resmi Nah keperluan resmi itu berarti keperluan Nah keperluan yang berhubungan dengan kegiatan Kegiatan suatu kegiatan lembaga atau instansi Nah ini adalah contohnya Contoh dari keperluan resmi Yaitu untuk menghadiri majelis ya Majelis istigosa nurut dakwah Yang keempat Selain ketiga hal yang tadi Terdapat nomor, lampiran, perihal, dan alamat surat Nah ini nomor suratnya nih Dari 03, garis miring B, garis miring Minda, garis miring Yasmin Nah itu adalah sampai 2012 Ini merupakan bagian dari nomor surat Lampiran, disini lampirannya strip Berarti tidak ada lampiran Kemudian perihal Berarti kalau perihal itu Halnya dalam bentuk apa? Disini keterangannya adalah Undangan dan alamat khusus Nah kalau alamat khusus berarti ditujukan kepada siapa nih undangan? Kepada yang terhormat Nah disini kan ada tulisan garis ya Nah garis itu nanti kepada siapa? Misalkan kepada Bapak RW gitu Atau segala macam Nah ini namanya alamat khusus Sedangkan yang lainnya Beginilah tampak dari surat undangan resmi Jadi kalau kamu mau membuat surat undangan resmi Maka kamu harus memiliki dulu nih Empat item ciri-ciri yang dimiliki oleh surat undangan resmi Dimana? Sudah terbayang ya Kalau surat undangan resmi itu seperti apa Kita lanjutkan ke surat undangan tidak resmi Kalau yang tadi yang pertama kita bahas adalah Surat undangan atau undangan resmi Disini kita akan membahas Undangan tidak resmi Undangan tidak resmi yaitu undangan yang mengatasnamakan pribadi Yang ditujukan kepada orang lain untuk menginformasikan Kegiatan pribadi orang tersebut Misalnya undangan ulang tahun Nah disini contohnya adalah Undangan ulang tahun nih Yang seperti kita dapatkan ya Di wilayah tempat tenggal kita Ketika ada teman kita yang ulang tahun Maka kita akan mendapatkan Surat undangan ulang tahun Nah ada pun ciri-ciri yang dimiliki oleh surat undangan tidak resmi Pertama menggunakan bahasa sehari-hari atau tidak baku Nah contohnya apa disini Setelah Assalamualaikum Hai temanku yang tersayang Melalui surat ini Aku ingin menggunanku pada acara perayaan ulang tahun Jadi disini menggunakan bahasa sehari-hari Yang kedua cirinya adalah digunakan untuk keperluan tidak resmi Tidak resmi ya seperti ini Keperluannya dalam bentuk ulang tahun Nah ulang tahun itu kan Kegiatan yang tidak resmi Yang bisa dilakukan oleh siapa saja Beda hal dengan surat undangan resmi Jadi dia digunakan untuk keperluan instansi atau lembaga Jadi beda ya Sudah terbayang ya Antara surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi Contohnya aja sudah jelas perbedaannya Disini tidak ada kop kepala surat Jadi inilah contoh dari undangan tidak resmi yang Pernah kita dapatkan di lingkungan kita ketika ada teman kita yang ulang tahun Kita lanjutkan ke slide berikutnya Pada slide yang kita saksikan ini merupakan materi kedua dari pembelajaran satu yang kita akan bahas Dimana materinya adalah perubahan wujud benda Nah disini kita bahas menyublim ya Dan materi ini adalah bermuatan atau asalnya dari muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam Dengan kompetensi dasar 3.7 dan 4.7 Perubahan wujud benda merupakan fenomena alam yang tanpa kita sadari terjadi di sekitar kita Contohnya menyublim Menyublim itu adalah bagian dari fenomena alam yang tanpa kita sadari terjadi ini di rumah kita atau di sekitar lingkungan kita Menyublim merupakan perubahan dari wujud padat menjadi wujud gas Ukuran dan berat benda yang menyublim lama-kelamaan akan semakin kurang Bahkan lama-kelamaan akan semakin habis Kalau kita perhatikan ya Dari awal hingga benda tersebut mengalami penyubliman Kita lanjutkan Contoh benda yang mengalami perubahan wujud menyublim Antara lain Kamper dan es krim Nah ini contohnya kamper ya Yang biasa kita gunakan atau kadang-kadang kita taruh atau letakkan di lemari kita agar terhindar dari serangga-serangga yang merosak pakaian kita Kemudian es kering nih Nah selain kamper ada juga es kering Dimana kalau kita lihat di panggung-panggung ada asap-asap Nah itu merupakan es kering yang penggunaannya menggunakan prinsip menyublim Baik kamper maupun es kering Dan ini semua lama-kelamaan akan mengalami habis atau berkurang ukurannya Dari berkurang ukurannya yang akhirnya akan habis Kamper dan es kering Berikut beberapa contoh peristiwa menyublim dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama adalah es kering Contohnya tadi ya es kering itu digunakan Atau merupakan gas karbon dioksida yang dibukukan sehingga menjadi padatan es Nah es kering ini digunakan pada saat ada acara-acara Yang menggunakan panggung biasanya Atau even-even yang menggunakan panggung besar dan mengeluarkan asap Nah asapnya tersebut merupakan dari sumber es kering Kemudian yang kedua adalah salju Salju, kristal salju merupakan wujud kristal padatan pada air Kristal ini ketika terkena udara akan menjadi uap air tanpa melalui proses mencair Jadi ini adalah yang kedua contohnya salju Dan yang ketiga terakhir adalah es batu Jadi ada es kering, salju, es batu Ketika kamu mengeluarkan es batu dari dalam kulkas Kemudian mendiamkannya selama beberapa menit Kamu akan melihat adanya uap air dalam bentuk asap putih yang keluar Nah jadi asap putih yang keluar itu dari batu es yang kita diamkan di luar Di suhu ruangan itu merupakan contoh dari menyublim Nah dimana ini? Kamu bisa kan menyebutkan contoh-contoh dari peristiwa menyublim Selain dua benda yang tadi ya yang kita lihat yang awalnya Amper dan es kering Kita lanjutkan ya ke slide berikutnya Yaitu materi yang ketiga Dimana materi yang ketiga ini kita perhatikan ya Kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan Jadi aktivitas kegiatan ya Aktivitas atau kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan Dan ini materi yang terakhir pada pembelajaran kita Pembelajaran satu subtema tiga dari tema tujuh Dan materi ini bersumberkan kepada ilmu pengetahuan sosial Dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4 Pembangunan dapat diartikan sebagai Yang pertama Suatu proses yang dilakukan oleh manusia Untuk memperbaiki tingkat kehidupannya secara material Maupun non-material atau spiritual Jadi inilah pengertian dari pembangunan Yang kedua Usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat yang hasilnya dapat dinikmat Oleh seluruh rakyat secara adil dan merata Ini definisi atau arti dari pembangunan Yang terakhir Pengertian dari pembangunan itu sendiri adalah Berikut contoh pembangunan sarana dan prasarana Dalam mewujudkan pembangunan nasional Kali ini contohnya ternyata ya Contoh dari pembangunan sarana dan prasarana Contohnya adalah Pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan pembangunan pasar Nah ini merupakan contoh dari Pembangunan sarana dan prasarana Dan prasarana dalam mewujudkan pembangunan nasional Pembangunan yang dilakukan pemerintah Contohnya adalah pembangunan fasilitas umum seperti berikut Yang pertama ini pembangunannya yang gambarnya sebelah kiri Pembangunan bendungan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air Masyarakat, pembangkit listrik, pencegah banjir, dan tempat wisata Jadi ini adalah contoh dari pembangunan bendungan Yang kedua Selain bendungan yang kita lihat Adalah jembatan ya Jembatan penyebrangan Pembangunan jembatan bertujuan sebagai sarana transportasi yang menghubungkan masyarakat dan menorong pemerataan Jadi kalau ini tujuan dari pembangunan jembatan Pemerataan itu maksudnya apa? Dari pulau Atau dari tempat yang seperti yang saya geser-geser ini Kusor saya menuju ke sebelahnya Jadi agak rata antara daerah satu dengan daerah yang lainnya Fungsi dari jembatan atau fungsi jembatan juga menghubungkan dua desa atau dua kota Berikut beberapa faktor pendukung dan penghambat pembangunan nasional Jadi ada faktor pendukung pembangunan nasional Ada faktor penghambat pembangunan nasional Sedangkan kalau kita perhatikan faktor pendukungnya Contohnya adalah kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Jelas kalau kita memiliki negara yang merdeka Maka kita mengisinya dalam proses pembangunan nasional Yang kedua adalah letak geografis Indonesia yang strategis Ini mendukung pembangunan nasional Kemudian yang ketiga adalah kekayaan alam yang melimpah Jadi luar biasa negara kita yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah Selain letak yang strategis dan kita juga negara yang merdeka Kemudian selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat pembangunan nasional Apa sih faktor penghambatnya? Yang pertama adalah kualitas sumber daya manusia Jadi SDM-nya, kitanya orang-orangnya yang kurang memadai Contohnya apa yang kurang memadai? Dari segi pengetahuan yang kurang Dari segi keterampilannya kurang Ini bagian dari kualitas SDM Kemudian yang kedua adalah rendahnya investasi atau kurangnya modal Nah investasi berarti orang menanamkan saham Modalnya dari luar negeri ke Indonesia Itu masih kurang Sehingga masih terbatas dalam pembangunan nasional Yang ketiga, penghambat yang ketiga adalah rendahnya kepastian hukum Nah kalau kepastian hukum itu berarti negara nih Belum memaksimalkan kepastian hukum untuk para investasi Agar mereka mau berinvestasi ke Indonesia Yang keempat, selanjutnya adalah kurang terjaminnya keamanan Dan ini juga bagian dari negara Untuk memberikan rasa aman dan nyaman untuk seorang investor datang ke Indonesia Dan yang terakhir yang penghambat pembangunan nasional adalah Birokrasi yang buruk Birokrasi yang buruk berarti bertele-tele Dan menimbulkan efek yang membosankan ya Membuat orang jadi malas untuk melakukan investasi ke Indonesia Lima faktor penghambat ini adalah faktor penghambat dari pembangunan nasional Yang ada di negara kita Oleh karena kita doakan Semoga faktor penghambat ini Lama-kelamaan akan dihilangkan oleh negara kita Sehingga banyak investasi yang datang Akhirnya pembangunan nasional di negara kita Semakin pesat dan berkembang Sesuai apa yang kita harapkan Setelah kita Menyaksikan video Video pembelajaran ini Silahkan untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini Kerjakan soal-soal latihan berikut Dimana soal-soal latihan ini Diambil dari materi pertama Hingga materi ketiga yang tadi kita bahas Jawablah soal-soal berikut Kelima soal ini dengan jawaban hasil Kerja kamu sendiri tanpa meminta Atau menerima bantuan dari orang lain Yakinlah bahwa kamu bisa dalam menjawab soal-soal berikut Dengan baik dan tepat Sehingga kamu akan mengalami perkembangan Dalam pembelajaran Pembelajaran yang telah kamu lakukan Demikianlah Pembelajaran 1 Subtema 3 Dari tema 7 Yang dapat saya berikan Semoga menambah wawasan kamu Dalam pembelajaran 1 ini Semoga juga memberikan manfaat Untuk kamu yang Sedang menyaksikan video ini Terima kasih Sudah menyaksikan video saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih